Hai sahabatku semuanya jumpa lagi di prediksi Perebutan tempat ketiga ya Biladunia Qatar 2022 Mempertemukan sesuai prediksi kemarin saya Kalau perebutan juara ketiga adalah Kurasia dan Maroko Di final Perancis sama Argentina Di prediksi juara saya di part 3 Sesuai prediksi Salah satu tim daripada Eropa Walaupun saya di awal Itu memprediksikan Brazil Tidak Argentina Tapi secara tepat saya wakil Dari benua Eropanya Saya pas sekali ya Dengan menyebutkan Perancis Yang akan tampil sebagai kepinal Sekarang sudah di penal Walaupun Brazilnya tidak lolos Argentina juga oke Semakin seru justrunya Kalau ketemu antara Perancis lawan Lawan Argentina Ini tidak kalah menarik juga Ada perebutan ketiga Antara Kurasia lawan Maroko Maroko ini kemarin hanya buat kejutan Sampai dengan Lawan Portugal saja Sesuai dengan prediksi saya Kurasia juga kemungkinan ini Ya Bisa saja menempati peringkat ketiga Tapi Maroko juga Ini bukan kaleng-kaleng Karena sudah mencapai Sampai dengan ke tahap ini Sampai ke perebutan Ke semipinal Sampai ke perebutan Juala ketiga Mari kita segera prediksi Ini di bursa handicap ini Kurasia ini Diunggulkan Dengan memberikan Pur seperempat Bola saja Prediksi dari saya adalah Kurasia lawan Maroko Dimana Kurasia Memberikan pur seperempat Kuran Maroko Kurasia lawan Maroko Bakal menang Kurasia Di waktu normal Tidak akan bosku ya Kurasia lawan Maroko Bakal imbang atau draw Ya bosku imbang atau draw Di waktu normal Kurasia lawan Maroko Bakal menang Maroko Tidak akan ya Oke Saya prediksikan Partai ini Bakal imbang Di waktu normal ya Berhubung Kurasia yang Kasih pur seperempat Jadi saya pegang Maroko Di waktu normal ya Kurasia lawan Maroko Bakal imbang Kosong-kosong Di waktu normal Tidak akan ya Imbang satu-satu Oke bosku imbang Satu-satu ya Kurasia lawan Maroko Dimana di bursa handicap Ini diunggulkan Kurasia Dengan memberikan pur Seperempat bola Seperti kan Bakal berakhir imbang Di waktu normal ya Prediksi saya Imbangnya satu-satu ya Jadi saya pegang bawah Pegang Maroko disini Nah mungkin kalau di Bebak tos-tosan Aduk penalti Aduk penalti mungkin Kalau perpanjangan disini Saya baru pegang Kurasia ya Karena Kurasia lebih mempunyai Penendang-penendang yang Cukup berkualitas Ada Luka Modric Ada Perisik Ada Kopacik Itu mungkin lebih Berpengalaman untuk Walaupun Maroko mempunyai Keeper yang sangat bagus Si Bono ini Tapi saya Lebih percaya ke Keeper Kurasia kali ini Saya prediksikan Juara ketiganya ini adalah Kurasia ya Tapi di bursa handicap Di bed Di bed Saya pegang Maroko Untuk Setengah Untuk 2x40 Monit Gitu aja ya Mungkin teman-teman Mudah-mudahan Paham dengan Prediksi saya kali ini Terima kasih sudah menyelamat video ini Sampai jumpa lagi Di video saya yang berikutnya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.